Oke, Kak, kembali lagi ke rumah singgah nih. Awal mula, Kak Bim-Bim merawat kucing-kucing di luar sana itu berapa? Dan sekarang totalnya ini udah berapa ekor kucing? Oke. Kalau secara pribadi, saya punya peliharaan. Saya memang dari kecil itu keluarga ya. Kita punya kucing, punya anjing, punya unggas, punya aneh kemacam lah ya. Jadi sudah terbiasa. Tapi dulu saya hanya sekedar hobi. Dalam kata hobi ini, saya cuma suka kucing-kucing merasa aja deh. Saya cuma kucing-kucing yang bagus aja gitu kan. Saya suka dengan hal-hal yang enak aja, kucing kampung biasa aja gitu kan. Itu dulu saya hobi. Tapi suatu saat kejadian itu yang membuat saya harus... Karena saya pernah dibully di sosial media seluruh Indonesia gitu kan. Karena hobi saya itu yang merubah saya menjadi lebih care terhadap kucing-kucing jalanan. Lebih terbuka, oh ternyata di luar sana. Karena memang saya tidak pernah tahu tentang rescuer, tentang stereo, tentang apa. Saya cuma sekedar hobi, jalan-jalan, kucing, show, udah udah kayak gitu. Cuma saya tidak pernah tahu. Ternyata dibalik semua ini ada cat lovers yang rescuer, yang kucing sampai dibunuh di ini gitu kan. Terus kemudian ada yang namanya shelter, ada yang namanya ini. Saya baru tahu kayak gitu ketika saya dibully di sosial media. Tapi gulian itu yang membuat saya ambil sisi positifnya. Karena kalau kita berpikir terus negatif tidak akan dapat hal yang baik gitu kan. Saya ambil sisi positifnya, saya mulai mencari tahu apa ini, mencari itu. Dan bertambah teman, akhirnya disitulah titik balik saya tahun 2016. Saya mulai aktif nolongin kucing-kucing jalanan, mulai membantu teman-teman. Tahun 2017 mulai membuat shelter. Dan sekarang total kucing dua bulan yang lalu itu 1.300. Tapi saat ini kita udah pendataan kemarin itu udah 1.450. 1.450? 1.450 kucing. Itu dibagi dengan 4 tempat, dengan 4 kategori. Anak kucing ada sekitar 400-an saat ini. Anak kucing dalam kategori usia 1 bulan sampai 5 bulan. Terus kucing yang keadaannya baik, bisa makan, bisa berinteraksi itu hampir 800-an. Terus kucing cacat, kucing disabilitas ada 150. Cacat dalam kategori tidak bisa jalan, buta mata, kaki sat, kaki tiga, kaki dua. Atau jalanan lagi ke guan saraf, yang goyang-goyang gitu kan. Banyak banget. Aku pikir itu kayak jadi satu tempat. Itu kan konten kakak yang ribuan kucing itu sempat viral kan. Iya, betul. Aku lihat, aku mikirnya itu tuh... Itu 800. Itu 800. Itu cuma di beda-beda tembok aja. Cuman yang video banyak itu, disitu ada 800 yang satu tempat. Kalau anak kucing nggak boleh gabung sama kucing dewasa. Emang harus dipisah-pisah dan nggak berkenkar gitu ya kak ya? Betul. Oke, terus nanti penanganannya pun juga lebih gampang gitu kan? Berbeda, betul. Makanannya pun berbeda. Oh, oke. Untuk menampung 1.450 kucing, itu berapa meter luasnya bangunan kak? Untuk lahan sendiri kita ada satu shelter yang luasnya 2.000 meter, ada yang satu shelter luasnya 1.300 gitu kan. Jadi beda-beda sih. Kalau untuk bangunan itu paling kecil itu minimal 600 meter. Itu tempatnya kak sendiri atau menyilap? Kalau saat ini kita ada satu-satu shelter yang saat ini kita lagi proses pembelian, yang dua shelter ini masih kontrak jangkanya sampai 2029. Jadi kita kontraknya itu dalam jangka 5 tahun, 10 tahun. Oke, jadi masih proses mencari tetap ya? Oke, itu mengurus 1.400 kucing nggak ribet kak? Atau gimana nih cara kak Bim-Bim dan teman-temannya untuk mengurus mereka? Nah, kalau dibilang susah itu ketika, saya balik lagi dalam, semua pasti kepentok dalam hal biaya. Kita menafik kalau di situ nggak butuh biaya besar. Itu makhluk hidup yang butuh makan, butuh pengobatan, apalagi kita tidak melihari hewan-hewan yang sehat ya. 70% yang masuk di sini adalah kucing sakit gitu kan. Biaya yang paling besar itu adalah, itu tadi saya ditopang dengan mitra, kemudian saya punya member yang tadi harus bayarnya sekian, kemudian saya dapat dari biaya otak. Otak itu adalah orang tua asuh yang mereka ketika bawa kucing, membayar administrasi 100 ribu satu kucing. Dana inilah yang saya kelola, kemudian ada link usahanya gitu kan. Kemudian, pasti bantuan dari teman-teman. Itu tidak luput dari donasi, dari donatur. Itu yang salah satu penggerak kita. Fondasinya adalah mitra usaha, penggeraknya adalah donatur. Saya punya pikiran, karena mungkin background marketing kali ya. Jadi, hal apa yang harus saya kembangkan? Dan itu sih lebihnya. Tetap ya, nomor satu itu tantangan terbesarannya tetap di biaya ya, Kak ya? Iya, apalagi kita ketika membuka donasi, tidak bisa memastikan harus dapat sekian, harus meminta dihubungi satu waktu di WA gitu, tidak bisa. Kita hanya posting di sosial media, berapa yang masuk itu yang kita dapat. Kita tidak boleh memaksa orang untuk membayar atau meminta. Karena jangan sampai bantuan itu terpaksa. Tapi kalau misal nih, Kak, donasi atau uang yang dari member-member itu kurang untuk biaya, apakah Kak Bimim juga mengeluarkan uang dari pribadi Kak Bimim sendiri? Justru kalau pribadi itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Karena ketika kurang, saya harus menutupi. Justru pendapatan saya pribadi dari klinik atau dari usaha saya, itu 25% sudah hak shelter. Jadi, berapapun yang saya dapat akan saya alihkan ke shelter. Karena saya juga ada beberapa usaha, walaupun itu tidak besar, tapi berapapun itu saya dapat, 25% akan saya keserahkan. Atau bahkan sampai setengahnya pun saya harus berikan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Apapun yang ketika kekurangan atau apapun yang saya harus merelakan, apapun yang saya dapat, apapun yang saya peroleh, itu adalah hak dari rumah singgah ini. Karena tidak bisa saya melepas tanggung jawab, kemudian saya hanya melempar ke mitra usaha saya atau ke donatur, itu tidak bisa. Karena saya tidak mau menjadikan orang membantu kita karena keterpaksaan atau karena kita meminta, dalam hal meminta kita kirim pesan secara pribadi. Beda kalau di sosial media ya. Secara publik kan mereka melihat, tapi kalau sudah konteksnya pribadi, itu sudah beda. Itu sih yang melakukan. Kalau semua link usaha saya, pokoknya 25% usaha itu harus masuk ke rumah singgah. Luar biasa loh ini, cuma untuk membantu kucing-kucing jalanan ya, Kak ya. Sampai merelakan menyisikan 25% pendapatannya untuk membantu kucing-kucing. Soalnya kehidupan saya pun berubah 360 derajat, dari pendapatan saya yang biasa ya kecil, saya sudah punya ini, punya itu. Semua berkat ketika kita tulus menolong kucing. Tapi harus balik lagi ya, kita tidak bisa menolong terus usaha itu berjalan. Tetap harus ada usaha, harus giat, harus rajin. Apa yang kita jalanin itu akan berkembang. Itu berubah-berubah. Makanya saya bilang, kucing membawa rejeki, iya saya percaya 100%. Tapi balik lagi ke orangnya, dia males atau tidak. Ya, berusaha atau enggak ya, Kak ya. Betul. Kalau cuma duduk manis, minta tolong. Menolong kucing tidak akan cukup dengan modal kasihan. Menolong kucing tidak akan cukup memberi makan dengan kasihan. Saya kasihan, ambil-ambil, ambil. Akhirnya apa? Menyengsarakan. Itu aja bisa menjadi sifat hoarder. Orang yang gemar mengumpulkan kucing, tapi tidak mampu untuk memberikan perawatan, pengobatan, makanan. Itu penyakit. Itu tidak boleh. Itu namanya, ya hoarder-hoarder itu kan kegemaran mengumpulkan sesuatu. Jadi harus penuh ya. Kalau menolong ya harus gimana perawatannya. Kalau sudah tidak sanggup, stop. Jadi jangan sampai kasihan, menolongin, ambil-ambil, tapi tidak terurus. Memberi makan aja susah ya. Mending dilepas. Mereka bisa cari makan. Kemudian nyari di warung-warung gitu ya. Betul. Karena mereka malu hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.